Namun seharusnya sudah waktunya umat Islam bergerak, punya rumah sakit di atas tanah wakaf yang kemudian kita bersama-sama membiayai pembangunannya secara wakaf. Saya pikir kalau kita bikin rumah sakit Islam di daerah di mana umat Islam sangat membutuhkan umat mungkin gairahnya juga lebih bersemangat kali ya. Tapi persoalannya adalah siapa dan lembaga mana yang mereka percaya untuk menjalankan roda ini. Melanjutkan surah Nuh yang kita terdaburi terakhir sampai ayat 23. Pada hari ini melanjutkan bahasan mulai ayat 24 sampai akhir. Minggu lalu saya tidak masuk karena safari da'wah ke Labuan Bajo. Indah tempatnya, tetapi bukan itu yang menjadi target utama sebetulnya. Adalah bagaimana da'wah di sana rupanya sangat dibutuhkan sekali. khususnya bagaimana da'wah kepada muslim-muslim kita yang selama ini dari perantau sudah menjadi muslim kemudian berpindah agama. Belum lagi juga kebutuhan masyarakat sekitar yang sudah Islam terhadap berbagai macam bentuk Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan ibadah dan sarana-prasarana ibadah mereka. Alhamdulillah, Belitungit, Labuan Bajo di Manggarai Barat, di Flores, kota Flores ya Manggarai Barat itu, masuk Flores Barat, daerahnya cukup potensi untuk apa ya, wisata laut yang mungkin bisa menjadi salah satu destinasi dunia dalam wisata laut yang indah. Dimana bukit-bukit di lautnya itu hijau beda dengan pulau-pulau lain yang bukitnya biasanya tidak berrumputan, tidak berpepohonan di sana, bukit-bukit di tengah laut itu berpepohonan, rumput hijau. Namun tantangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mayoritas muslim di wilayah-wilayah wisata, termasuk di pulau Komodo, itu 100% muslim. Dan memang kebanyakan pendatang-pendatang dari Sulawesi Selatan. Kata-kata Labuan Bajo agak mirip juga dengan suku Bajo dari Boneh yang memang banyak menghuni pulau itu sebelumnya. Nah, saya mendapatkan banyak inspirasi dakwah di lapangan, terutama yang di benak saya sekarang ini adalah bagaimana caranya muslim yang sekarang sedang menghadapi krisis serangan akidah lewat kesehatan. Sama-sama kita ketahui bagaimana patrena, penetrasi rumah sakit yang dilakukan oleh tetangga sebelah di mana-mana rumah sakit yang dia bawa tentu di beberapa daerah melarang perawat muslimah berhijab di rumah sakit dia. Ya, karena itu rumah sakit dia dan kita tidak berdaya, tentu kita harus ikut pada aturan-aturan agama dia, akidah dia. Di sini Muhammadiyah sudah berbuat banyak, tetapi kelihatannya perlu ada sebuah gerakan baru. Terutama di daerah-daerah muslim yang minoritas, juga termasuk daerah-daerah muslim yang lemah. Walaupun muslimnya kuat, tapi sampai sekarang belum ada juga perlawanan, misalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat mereka menolak lahirnya atau datangnya atau masuknya rumah sakit mereka, tetapi belum ada dari kelompok muslim swasta yang memberikan solusi, alternatif. Rumah sakit mereka tidak boleh masuk, tapi apa penggantinya. Ini inspirasi baru yang sedang saya coba godok, belajar dari pengalaman. Alhamdulillah gedung akal sudah bisa ditutupi, berarti insya Allah akal Islamic Center punya gedung wakaf di Tebet. dan ini untuk sebuah lembaga da'wah seperti akal yang masih kecil saya kira sebuah pengalaman khusus yang membanggakan lah. karena tawarannya kebanyakan ke pinggir sana ke Bogor, di pedalaman lagi ke jonggol gitu. Tapi untuk sebuah gerakan da'wah berskala nasional dan internasional, kayaknya saya nggak rela gitu kalau lembaga Islam itu di pinggir. harusnya kita bareng-bareng punya tempat yang besar. Ya seperti Masjid Pondok Indah ini kan karena menggunakan fasum. Nah harusnya kita juga mampu membeli di mana itu, di Sudirman, di Tamrin. Gerakan umat Islam membeli tanah Indonesia, ini harus kita gerakan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan gampang ngejual-jual tanah deh. Termasuk kalau saya ke daerah, ya Allah. Daerah-daerah wisatanya saya tanya berapa tanah kalian udah habis dijualin semua. Jadi muslim-muslim itu sudah nggak punya tanah strategis di pinggir-pinggir pantai, semua sudah dijual. Saya bilang cepat bikin tambak, berbisnis lagi, berwirausaha lagi, beli lagi tanah itu semua. Kalaupun mahal memang segitu, harganya beli aja sekarang. Memang segitu harganya. Nanti juga akan naik. Pesan ini mudah-mudahan sampai ke seluruh Indonesia dengan streaming-streaming yang ada ini. Maksud saya gerakan rumah sakit yang dimiliki umat Islam. Jangan cuma di tingkat individu dan kelompok kecil yang hanya menikmati keuntungan dalam bidang kesehatan. Namun seharusnya sudah waktunya umat Islam bergerak. Punya rumah sakit di atas tanah wakaf. Yang kemudian kita bersama-sama membiayai pembangunannya secara wakaf. Lalu dikelola secara amanah, secara profesional. Dan tentu meringankan beban-beban kesehatan khususnya umat. Ini tentu di luar pendidikan. Sebab kalau pendidikannya sudah baik, kesehatannya juga baik. Insya Allah kehidupannya pun menjadi sejahtera. Bangsanya pun menjadi kuat. Nah sementara ini umat Islam masih terbilang kurang beruntung. Atau kurang mengambil kesempatan dalam dunia kesehatan. Seandainya kita punya tanah 2-3 hektare. Di situ kita bangun rumah sakit. Dan kemudian kita biayai bersama seluruh muslim Indonesia. Saya bercanda. Di Lebuhan Baju itu kan ada 55 ribu orang Islam. Saya bilang gak usah 55 ribu. Cukup 10 ribu saja. Jika di sini tokoh-tokohnya amanah. Umat diajak libur ngerokok saja. Tiga bulan. Walaupun ini berat. Kalau satu hari merokok kira-kira berapa orang-orangnya rata-rata satu bungkus? Berapa? 15-25 ribu ya? Ambil lah tengahnya 20 ribu. 20 ribu satu hari kali 30 hari sama dengan 600 ribu. 600 ribu satu bulan. Satu orang. Kali 10 ribu. Sama dengan 6 juta ya? Eh 6 miliar. Ya. 6 miliar kali 10 ribu orang. Ya. Jadi. Cukup tiga bulan. 600 ribu kali tiga kan 1,8. Jadi 6 miliar kali tiga lah kira-kira. 18 miliar udah bangun bisa bangun itu. Pelan-pelan. Ya. Itu baru urusan. Jadi masyarakatnya sehat. Ya berhenti merokok. Kesehatannya juga terjamin. Ini sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui. Jadi saya pikir dakwah di bidang kesehatan ini juga menarik. Mohon doanya. Semoga kami dimampukan oleh Allah SWT akan menggerakkan umat dari sisi ini. Ya ini barangkali statement pertama saya. Di sini. Setelah dua, satu minggu ini saya berazam memotivasi diri terus sambil mempelajari potensi-potensinya. Dan hari ini bismillahirrahmanirrahim. Saya utarakan ke publik. Akan ada program besar. Yang akan kami canangkan adalah membangun rumah sakit-rumah sakit untuk umat. Di atas tanah-tanah wakaf umat Islam. Yang akan dimiliki oleh seluruh umat Islam khususnya di daerah tempat. Yang tugas kami hanya menggerakannya. Bisa saja pembiayaan dari daerah tempat atau pembiayaan dari wakaf-wakaf umat Islam seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dengan bantuan jamaah dan juga seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini khususnya. Dan juga di luar negeri. Berkat amanah yang diamanahkan kepada kami. Dan amanah dalam menjalankannya dengan izin Allah. Dalam waktu yang tidak lama kita berhasil mengumpulkan dana. Danan itu cukup untuk membeli tebet. 1.200 meter. Dan kemungkinan juga kita punya sedikit kelebihan untuk merenovasi. Karena kita belum punya dana untuk membangun. Tetapi gedung yang ada dengan renovasi bisa kita lakukan. Terima kasih kepada semua termasuk yang di streaming ini nonton semua. Atau semua usaha itu. Tetapi bagi saya sebetulnya bukan uangnya. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah loyalitas umat. Keterlibatan umat. Yang cuma 15 ribu. Ada yang 100 ribu. Ada yang satu ERT. Ada yang satu pengajian. Dan ternyata bukan cuma di Jakarta. Mereka yang tidak pernah kenal pengajian kita di sini. Sampai ke Labuan Bajo ketua MUI-nya pun bisik-bisik ke saya. Kita juga gerakan umat di sini Ustadz. Sampai di ujung NTT sana. Nah bagi saya ini yang saya katakan kepada Tim. Bahwa bukan uangnya. Uangnya terlalu kecil untuk jumlah umat Islam di Indonesia ini. Tetapi edukasinya. Dan loyalitas umat untuk melakukan ini. Saya pikir kalau kita bikin rumah sakit Islam di daerah di mana umat Islam sangat membutuhkan umat mungkin gairahnya juga lebih bersemangat kali ya. Tapi persoalannya adalah siapa? Dan lembaga mana yang mereka percaya untuk menjalankan roda ini? Secara pribadi memang saya tidak punya pengalaman. Tapi tidak ada salahnya kalau saya sebagai pengurus pusat Muhammadiyah menggandeng Muhammadiyah yang sudah pengalaman. Membuat ratusan rumah sakit. Sehingga saya tidak berhadapan dengan mafia alat kesehatan. Saya tidak berhadapan dengan mafia-mafia obat-obatan. Karena dalam hal ini Muhammadiyah sudah bisa mempengaruhi pabrik-pabrik sebab Muhammadiyah punya ratusan. Jadi kita berterima kasih kepada Muhammadiyah. Tetapi pada saat yang sama ilmu Muhammadiyah ini jangan cuma dimiliki dan dirasakan hanya oleh orang Muhammadiyah. Nah persoalannya kita-kita yang di luar Muhammadiyah mau belajar enggak sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan dulu berdirinya karena ada kristenisasi. Terus terang sejarahnya memang begitu di Yogyakarta dan di Jawa Tengah khususnya di tiga bidang. Kristianisasi di bidang kesehatan, kristianisasi di bidang pendidikan, dan kristianisasi di panti-panti asuhan. Sehingga akhirnya Ki Haji Ahmad Dahlan berserta orang-orang Muhammadiyah sampai sekarang mereka di Indonesia sebagai ormas leading di tiga ini. Ya, kesehatan, pendidikan, dan panti-panti asuhan. Nah, belajar dari Muhammadiyah saya kira umat akan menjadi ringan. Walaupun muslim-muslim saya lihat sudah punya juga rumah sakit masing-masing. Tapi selama berjalan sendiri-sendiri memang ada yang kaya sendiri, ada yang rugi sendiri akhirnya. Tapi mungkin dengan bersama-sama dimudahkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, apa yang saya sampaikan ini, muluk-muluk atau wajar kira-kira? Wajar nggak? Walaupun minimal untuk bikin rumah sakit, sebetulnya normalnya sekitar 250 miliar lah, paling tidak beserta isinya. Ya, beserta isinya baru kemudian layak. Tapi melihat fenomena BPJS, ya, fenomena BPJS untuk pembiayaan rumah sakit ini, saya perhatikan beberapa rumah sakit sederhana, ya, untuk tipe-tipe tertentu, dapurnya itu sudah ketutup dengan BPJS, dan sebagian BPJS ini kan muslim. Sementara mereka yang punya rumah sakit di mana-mana, ngambil BPJS, yang sebetulnya dibayar oleh orang muslim. Jadi, untuk biaya operasionalnya saja sebetulnya, ketika umat kemudian kita gerakan, ini sudah sangat rasional. Menurut Bapak-Bapak, kita jalanin atau enggak nih kira-kira. Ini terserang terus, saya godok dalam satu minggu ini, atau satu dua minggu ini barangkali, sejak saya berada di Labuan Bajo itu. Sebab umat Islam yang mau mewakafkan tanahnya buat rumah sakit, ada. Tinggal siapa yang mau membiayai pembangunannya. Selanjutnya adalah SDM-nya. Bagaimana dokternya? Bagaimana perawatnya? Insya Allah, Indonesia ini sudah banyak fakultas-fakultas kedokteran. Dan banyak dokter-dokter muslim sekarang. Begitu juga perawat-perawatnya. Kelebihannya Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah selain punya rumah sakit, dia punya produksi dokter juga kan. Setiap tahun Muhammadiyah itu minimal 700 sampai 1000 dokter itu. Lahir dari universitas. Muhammadiyah ada di fakultas kedokterannya. Begitu juga perawatnya. Muhammadiyah produksi sendiri kan. Perawat-perawatnya. Nah cuma sekarang siapa ini yang menggerakkan umat agar mereka mau mewakafkan hartanya di bidang kesehatan. Ibu-ibu bersedia menggerakkan ini? Bayangkan kalau kita misalnya punya banyak rumah sakit umat Islam. Dan penghasilannya juga kemudian dikembalikan ke umat lagi. Di Malaysia ada lembaga yang namanya tabung haji kan. Tabung haji sekarang punya ribuan hektare kelapa sawit itu. Ratusan ribu hektare kelapa sawit di Sumatera. punya banyak-banyak sekali macam-macam bisnis. Itu karena bumi putra pribumi mereka gitu kira-kira bersatu dan mau digerakkan. Dan ada yang menggerakkan. Sebelum tabung haji sudah ada yang namanya BNP Malaysia. BNP Malaysia ini adalah tabungan sedikit-sedikit dari masyarakat bumi putra Malaysia. Sehingga pribumi di sana, Melayu di sana itu kemudian survive. Sebab BNP ini kemudian punya hotel-hotel, apartemen-apartemen, bisnis-bisnis properti lainnya. Kemudian berbagai macam bisnis-bisnis keuangan. Dan itu semuanya kembali kepada bumi putra. Kalau di Indonesia apa kira-kira ya? Lembaga swastanya yang memikirkan ini. Ini bukan soal rasis atau tidak rasis. Kita wajar untuk memikirkan bangsa kita sendiri kan? Wajar untuk memikirkan umat kita sendiri kan? Nah di sini kira-kira jamaah yang ada di sini tertarik untuk bergerak atau menggerakkan ini. Dan ini memang butuh tenaga yang profesional selain amanah. Sebab ini menyangkut umat. Dan banyak yang tidak suka. Betul gak? Banyak yang tidak suka. Dan banyak yang ketakutan kalau umat Islam punya duit. padahal umat Islam banyak duitnya. Betul gak? Mau dana apa coba? Mau dana pemilu kalau umat semua keluarin dari kantongnya? Selesai. Gak ada yang bisa lawan. Begitu kan? Walaupun kita gak usah bicara politik lah. Kita bicara kesehatan saja. Nah Alhamdulillah mudah-mudahan ide ini bisa berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!